Keseimbangan penting dalam hidup saya. 6 tahun terakhir jadi perjalanan berliku namun perlu demi mencari keseimbangan itu. Proses dimana saya belajar tidak mengingkari pikiran dan perasaan gak nyaman, menatap amarah dan sedih, menelusuri akar trauma, hingga mencapai suatu keseimbangan yang datang dan pergi. Tidak apa, itulah hidup. Melalui Armourist's Mind, saya berbagi cerita seputar kehidupan yang saya temui dan berusaha pahami sejauh ini. Sekedar bercerita, semoga siapapun yang mendengarkan bisa terbantu untuk merasa bahwa ia tidak sendiri, terutama ketika mengalami sejumlah gundah dalam hidup ini. Saya percaya, selalu ada jalan selagi kita arungi tangis dan tawa dalam hidup. Selalu ada jalan. Kunci untuk tetap punya pikiran positif di segala situasi, kurangi interaksi dengan sosial media. Kenapa? Karena ketika pikiran kita itu tidak penuh dengan informasi ya, begitu banyak informasi, otomatis pikiran kita akan jauh lebih jernih atau lebih clear. Nah ketika pikiran lebih jernih, pasti akan lebih mudah untuk berpikir positif. Kenapa? Karena kita selalu fokus pada hal-hal yang esensial saja atau yang penting saja. Jadi semakin tidak ramai kepala kita, semakin jernih pikiran, otomatis pikiran kita akan cenderung lebih ke positif daripada negatif. Semoga bisa menjadi sumber informasi bagi orang-orang yang berusaha untuk nyaman. Nyaman dengan dirinya sendiri, nyaman dalam hidup ini. Nyaman itu dalam arti ada perasaan happy di situ, ada perasaan damai di situ. Mungkin istilahnya dalam bahasa Inggris adalah contentment. Dan itu juga yang menjadi salah satu yang penting dalam hidup saya adalah contentment. Ya, begitu. Hidup itu, kalau misalnya saya boleh meng-quote atau mengambil salah satu quote dari ajaran, Buddhism ya, atau Buddha, bahwa hidup itu penuh penderitaan. Life is suffering. Tapi dengan kalimat itu bukan berarti kita jadi merasa down, malah itu menjadi salah satu motivasi. Ya, namanya hidup pasti ada tantangan, pasti ada penderitaan, pasti ada kesedihan, tapi juga ada rasa senang. Kalau misalnya kita udah mikir bahwa, oh ya hidup memang penuh penderitaan, kita malah jadi lebih nerimo. Setidaknya itu yang saya rasakan. Saya jadi bisa lebih nerimo bahwa ya memang hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan struggle. Ya nggak apa-apa, dihadapin aja. Ya, itu sih.